Viral hujan salju turun di sekitar Tabang Mas Petel Report, Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sementara di Jember, Jawa Timur, angin puting beliung terekam kamera saat merusak tenda acara di alun-alun Kabupaten. Angin puting beliung merusak tenda sebuah acara di alun-alun Kabupaten Jember pada Rabu Siang. Tenda sebelumnya dipersiapkan untuk acara ulang tahun sebuah kooperasi pada Kamis. Akibat puting beliung sejumlah tiang penyenggal robo seketika. Pusaran angin juga merusak banner yang ada di sekitar area alun-alun. Sementara warga yang berada di sekitar lokasi langsung lari menyelamatkan diri. PBBD Jember memastikan tidak ada korban akibat fenomena alam ini. Sementara itu hujan salju turun di sekitar Tambang Mas Petel Report, Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Andre K pada Minggu 23 Juli 2023. Menurutnya, sejumlah lokasi di Papua memang dilanda cuaca dingin hingga turun salju. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Grasberg berada di ketinggian 4.800 meter di atas permukaan laut. Cuaca dingin di Grasberg bisa mencapai 8 hingga 10 derajat Celcius pada pagi hari. Pada bulan tertentu, seperti April, jalan menuju Grasberg kadang tertutupi salju. Tim Liputan CNN Indonesia. Hendak memangsa ayam ternak sekor ular kobra sepanjang hampir 4 meter akhirnya ditangkap warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Sementara itu di Bali, Konservasi dan Sumber Daya Alam Resort Cirebon, Jawa Barat mengevakuasi buaya muara yang memakan seekor kucing. Petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Resort Cirebon, Jawa Barat sempat kewalahan saat menangkap seekor buaya muara sepanjang 3,1 meter dari kandang peliharaan warga Selasa Siar. Setelah berupaya keras, akhirnya satwa yang dilindungi ini berhasil ditangkap untuk dibawa ke kantor BKSDA Resort Cirebon. Sebelumnya buaya sempat menarkam seekor kucing milik warga yang tak sengaja jatuh ke dalam kandang. Buaya yang kini berusia 7 tahun tersebut dipelihara seorang warga sejak masih kecil. Lantaran merupakan satwa dilindungi dan tidak memiliki izin pemeliharaan, akhirnya buaya tersebut diamankan ke pihak BKSDA. Itu menurut keterangannya ada insiden, ada kucing yang masuk ke kandang buaya dan dimakan oleh buaya tersebut. Kucing tersebut milik warga sekitar, sehingga warga sekitar itu melaporkan ke tim damgar dulu yang terdekat gitu. Dan ke polsek tentunya baru setelah itu untuk dilakukan evokasi oleh. Lekaman video amatir warga menunjukkan seekor ular sepanjang hampir 4 meter terperangkap di dalam kandang ayam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Sial. Ular berbisa ini ditangkap menggunakan alat seadanya. Meski sempat melawan, ular ini tak berkutik saat warga menangkap bagian kepalanya. Warga kemudian melakban mulut ular dan memasukkannya ke dalam karu. Tim Liputan, CNM Indonesia Tapi sekarang berani.